Nah cuy kemarin tuh kalian banyak yang nanyain nih Bang kalau misalkan jarak jauh Campur ke bensinnya Olinya segimana gitu kan Mantep cuy Wah karbunya bermasalah nih cuy Ini karbu bener-bener parah sih anjir Oke cuy selamat datang kembali di channel Bro Ricardo Asik Nah cuy jadi kali ini Seperti yang sudah kemarin saya bilang Saya mau test ride si Umar nih Karena kan kemarin ganti rantai Sama ganti ban cuy Dan Gak sempet saya videoin sih cuy Saya ganti juga Bukan ganti sih Ini tuh nambahin bandul stang nih Saya bandul stang Ditambahin pake yang original cuy Katanya sih biar lebih stabil Penasaran juga sih cuy Wah gila ini motor udah bersih nih cuy Kesel juga sebenernya cuy ini Udah bersih gitu kan Ada yang kayak gini cuy Nah jadi Emang sedikit sih Kayak gini juga udah bener-bener stabil banget cuy Karena ini bandul itu emang berat cuy Beratnya itu hampir 1 kilo mungkin Ini untuk dua ya Kiri kanan Gila sih cuy bener-bener Emang ngaruh banget Saya kira itu Nah ada jametur kuik Nah sebenernya sih Tadinya Males juga gitu kan Apalah pake bandul gitu kan Cuman ternyata Emang bener-bener ngaruh juga sih cuy Bener-bener jadi enak Makanya saya kemarin Beli Yang originalnya cuy Cuman emang harganya itu Lumayan cuy Gila sih Kalau misalkan Pake yang shogun Itu lumayan agak murah sih Di tasik juga disini Ada yang 50 ribu Ada yang 30 ribu Cuman itu pada kecil cuy Dan Kurang berat gitu kan Nah kalau ini cuy Ini bener-bener Berat sih ini Makanya ini bener-bener jadi stabil banget sih cuy Nah cuy Dan ini Ban emang bener-bener Gimana ya Enak bener sih cuy Ban Ban Firely itu emang Menurut saya sih oke juga cuy Untuk kisaran harga Di 500 ribu gitu kan Ini kan Untuk Apa yang namanya Lawannya itu kan Sama IRC tuh IRC pasti tuh IRC emang Enak juga cuy Dan emang lebih Bulat juga Kalau IRC Nah kalau ini Karakternya itu lebih Ke kotak mungkin ya Agak tinggi Cuman makanya Saya yang belakang Ambil 100 per 80 Biar lebih lebar gitu kan Nah pokoknya Kita coba aja deh Ayir Gila cuy Kalau kemarin tuh sebelum ganti rantai Di gas kayak gitu cuy Selip Nah kalau sekarang nih Setelah ganti rantai Emang bener-bener Enak banget cuy asli Nah ini Jalannya agak belok-belok nih Kita coba ya Kita coba Agak medeng sedikit Wah gila sih cuy Wah gila cuy Dipakai medeng sedikit juga Emang bener-bener enak cuy Wah ini karbo Gak bener nih cuy Masa nerengteng Barusan juga sebelum dinyalain Ada bekas bensin Ngucur juga cuy Kayaknya sih banjir ini Banjir dikit Nah cuy kemarin tuh kalian Banyak yang nanyain nih Bang Kalau misalkan jarak jauh Campur ke bensinnya Olinya Segimana gitu kan Kalau saya sih Kalau misalkan full tank Wih manter cuy Kalau saya sih cuy Kalau misalkan full tank Kalau full tank itu Kira-kira 4 tutup botol lah 4 tutup botol oli samping Cukup sih cuy Wah gila sih cuy Sekarang Gila cuy Sekarang bener-bener Nggak ada slip-slipnya Anjir Kalau kemarin kan Karena si gearnya Udah bener-bener Mencos banget Makanya Digas kayak gitu tuh Slip cuy Nah Makanya kalau misalkan Gear kalian udah Apa ya Udah bener-bener Mencos dan juga Condong ke depan tuh cuy Itu bener-bener Udah harus diganti sih Karena Bener-bener Ngaruh banget Ke performa anjir Kemarin tuh Sebelum diganti Bener-bener Kalau misalkan Pas berangkat kayak gitu tuh Bener-bener Slip kayak gitu cuy Nah dan untuk Bukban sih Gila sih cuy Gripnya enak banget sih Kalau menurut saya gitu kan Mungkin sih Beda-beda kali ya Mungkin kalau misalkan Kalian terbiasa MP27 Ya mungkin enaknya MP27 Kalau misalkan terbiasa Di IRC Mungkin Yang itu ya Dan kalau misalkan Saya sih Karena saya pernah Ngalamin juga gitu kan Kalau menurut saya Yang paling betah Dari MP27 IRC itu Yang paling betah Ya ini cuy Kalau menurut saya gitu kan Oh iya nih cuy Kebetulan Ini saya pake GoPro Hero 4 Karena sayang juga Nggak pernah dipake nih cuy Dari pertama beli Dan sekarang Kalau misalkan Videonya kurang bagus Maaf juga ya cuy Karena Kemarin-kemarin itu kan Pake GoPro Hero 7 Gitu kan Nah kalau sekarang Ini pake Hero 4 Penasaran juga sih cuy Gimana hasil Gambarnya gitu kan Karena kalau misalkan Liat-liat sih Temen-temen juga Pake Hero 4 Emang cukup bagus juga sih cuy Makanya saya Penasaran nih Kalau misalkan Nge-vlog si Umar Pake Hero 4 Kayak gimana nih Pake Hero 5 Wah karbonnya Bermasalah nih cuy Ini karbon Bener-bener parah sih Anjir Kita coba lagi cuy Bermasalah nih Bermasalah nih Bermasalah nih Bermasalah nih Ini karbonnya si Umar Bener-bener agak bermasalah cuy Nah cuy Nah cuy Tapi overall Ini bener-bener Enak banget sih Dan kenapa Alasan Saya pilih Rantai 4, 3, 13 Itu ya Gaya gitu cuy Jadi si bawahnya ada Di atasnya juga ada cuy Dan kalau misalkan Dislep nih Kalau misalkan dislep Emang bener-bener Enak banget sih cuy Apalagi kalau misalkan Kalian sering-seringnya Dipake di jalan yang Berbelok-belok cuy Gila sih Enak banget 4, 3, 13 Nih Gila sih cuy Bener-bener enak banget Asli Atasnya juga Bener-bener enak Bener cuy Enak banget sih cuy Asli Sebenernya sih dulu Yang standarnya kan 4, 3, 14 Emang ya Kalau misalkan Di atasannya itu Emang enak juga cuy Ya kurang lebih Sama lah Sama kayak ini cuy Tapi kalau misalkan Dia dipake Di bawahnya tuh Agak kurang aja Gak tau kenapa cuy Kurang enak aja cuy Nah kalau misalkan Pake 4, 3, 13 Kayak gini tuh Emang bener-bener Enak aja sih Menurut settingan saya gitu kan Karena sih cuy Sebenernya Pasti beda-beda sih Kalau settingan kalian Suka yang pendek-pendek Mungkin Beda lagi ukuran gearnya gitu kan Kalau misalkan Suka yang panjangan Ya beda lagi gitu kan Makanya Kalau misalkan Kalian pengen sama banget sih Pastinya bakalan beda cuy Si tenaganya Kita putar balik Wah ada ibu-ibu guys Ini sebenernya cuy 4, 3 itu settingannya Lebih ke settingan panjangan cuy Atasannya itu Lebih enak banget sih Kalau pake 4, 3 cuy Nah cuy mungkin Dari tadi sih Saya ngomongnya Itu-itu aja mungkin ya Karena kan sekarang ini Cuman mau tes ride doang Setelah saya ganti gear Dan ini motor Bener-bener udah enak banget Fall banget Dan buat kalian nih Bener-bener harus banget sih Kalau misalkan kalian Gak pasang bandul Kalian harus pasang bandul deh kayaknya Ini bener-bener gila sih Nambah stabil banget cuy Bener-bener nambah enak banget sih Itu menurut pemakaian saya sih cuy Perbedaannya sama kemarin Si Umar sebelum pake ini kan Ini bener-bener ada rasanya banget Ada perbedaannya gitu kan Dan untuk gear Ini sekarang bener-bener udah enak banget Udah bener-bener Gak ada apa ya Gak ada Udah bener-bener gak ada apa ya cuy namanya Udah gak ada slip cuy Karena emang masih baru juga gitu kan Amin Gak ada Gak ada Enak bener anjir Oke deh cuy mungkin sekian aja video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah Lihat video ini dari awal Sampai sekarang nih jangan lupa Pokoknya like, komen, dan juga subscribe cuy Wah gila ini bener-bener stabil banget cuy Kalau kemarin pake Nggak pake bandul agak goyang-goyang Sedikit sih Pokoknya see you di next vlog deh Sampai jumpa